Intro Beginilah aksi drama Sri Wahyu Liati Ningsih, 42 tahun. Seorang guru di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, saat lapor polisi karena uang 150 juta rupiah, raib usai jadi korban perampokan pada Senin kemarin. Bahkan korban warga tulangan Kabupaten Sidoarjo ini nampak syok berat saat mendapat perawatan di rumah sakit Dharma Husada. Namun, saat diselidiki, polisi justru mendapati adanya kejanggalan atas peristiwa tersebut. Sri Wahyu Liati Ningsih diketahui hanya pura-pura sakit dan keterangannya berubah-ubah, sementara data bank tak ada transaksi melalui rekeningnya. Kasat Restrim Polres Mojokerto mengatakan, dari berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk Sri Wahyu Liati Ningsih dan bank, pihaknya memastikan jika laporan tersebut palsu. Setelah kami tanya lebih dalam, yang bersangkutan panik, kemudian lemas, akhirnya masuk ke rumah sakit di rawat. Namun, keadaan kami tanya dokter, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Setelah itu, pada malam hari, kami tanya kembali peristiwa yang menjadi sebenarnya, ternyata yang bersangkutan berbohong. Usut penyusut Sri Wahyu Liati Ningsih mengaku nekat membuat laporan palsu, menjadi korban perampokan dan uang 150 juta rupiah yang diambilnya dari bank, raib karena malu dan takut kepada orang tuanya. Di mana diketahui, uang ratusan juta tersebut merupakan uang titipan orang tuanya untuk didepositokan di bank. Namun, uang itu justru habis dipakai mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saya telah melaporkan ke Polsek Moro tentang kejadian perampasan uang 150 juta rupiah. Padahal kejadian itu tidak ada. Jadi, laporan saya di Polsek itu palsu, tidak benar. Meski telah membuat laporan palsu, namun polisi tidak meneruskan proses hukumnya. Sri Wahyu Liati telah mengakui kesalahannya dan bersedia meminta maaf ke polisi dan orang tuanya. Sutomor Arjo, Mojokerto, Jawa Timur